Intro Saudara Menko Polhuka Mahfud MD menyebut pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang memiliki total 289 rekening. Mahfud menyebut Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan 6 nama berbeda dan 33 rekening atas nama institusi. Kini rekening itu tengah dianalisis oleh PT. ATK untuk mengetahui apakah ada tindak pidana pencucian uang atau tidak. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Dusalam Panji Gumilang, nama dia itu 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Dusalam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi. Jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada pidana uang atau tidak? Ada secepatnya? Ada keputusan transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Terima kasih. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan setelah Bareskri menengani unsur pidana, nasib Santri Al-Zaitun diambil alih Kementerian Agama. Berikutnya adalah ribuan Santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati. Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan meminta negara tidak memolitisasi polemik Puan Pes Al-Zaitun. Polisi juga harus terbuka dan transparan dalam proses hukumnya. Kita ingin mendorong negara untuk tidak masuk terlalu jauh ya dalam konteks itu ke dalam dinamika interpretasi keagamaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak boleh kemudian menjadi pembenar atau penyalah bagi salah satu pihak. Biarkan saja tafsir yang berkenaan dengan ajaran keagamaan tertentu itu berkembang dan kemudian direspon secara diskursif ya oleh kelompok-kelompok keagamaan, tokoh-tokoh agama, entitas-entitas keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Baris Krimpolri kini telah menaikkan status perkara dugaan penistan agama yang menyeret pimpinan Al-Zaitun Panjiku Milang menjadi penyidikan. Namun, selain pidana umum yang tengah disidik, muncul juga tuduhan aliran dana mencurigakan di pondok pesantren Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Tridon Kamil menyebutkan, aset Al-Zaitun kemungkinan kini sudah dibukukan karena ada indikasi perputaran uang dengan nilai fantastis. Nah, Al-Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat, sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panjiku Milangnya, sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Baris Krim. Kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Disinggung soal dugaan aliran dana mencurigakan yang ada di pondok pesantren Al-Zaitun, Karopen Wasumas Polri menyebut, poin itu menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Namun saat ini, Baris Krim masih fokus pada dugaan penistana gama. Gali juga soal bagaimana pendiriannya ya, saat riwayat, apakah penyidik menemukan juga ada dugaan kejanggalan aliran dana di Al-Zaitun, Pak Ramadan? Kalau saat ini, fokus yang dilakukan oleh penyidik, Direktur Tidak Pidana Umum Baris Krim Polri adalah fokus dugaan penistana gama. Tentu, seperti saya katakan tadi, kita dalami, tentu barangkali ada pengembangan-pengembangan lain, apakah ada tindak pidana selain dugaan yang disampaikan tadi ya, penistana gama. Ini terus kita dalami lagi, Mas. Baris Krim Polri telah memeriksa 10 saksi dan ahli untuk mengungkap dugaan penistana gama yang menyeret pimpinan Al-Zaitun Panji Kumilang. Panji Kumilang sendiri telah diperiksa selama 9 jam oleh penyidik. Tandati sudah naik penyidikan, tetapi polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV Sudah untuk mengulas soal dugaan penistana gama yang menyeret pimpinan Al-Zaitun Panji Kumilang, kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho. Selamat petang, Prof Hibnu. Selamat petang, Mas Brahim. Baik. Prof, apakah ini sudah tepat menurut Anda? Pasal yang disangkakan soal penistaan agama sudah naik ke penyidikan, Prof? Ya, kalau sudah naik ke penyidikan, berarti sudah cukup bukti. Karena kita bicara, apa itu penyelidikan? Penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik untuk melihat suatu peristiwa. Nah, peristiwa ini ternyata ada peristiwa hukum. Apa itu penyelidikan? Kemudian kemarin dilaikkan menjadi penyelidikan. Penyelidikan suatu tindakan penyelidik untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan demikian, saya kira baris krim dengan bukti-bukti yang disatakan cukup terkait dengan pidatonya, pernyataannya lewat IT, itu harus juga dilakukan dengan penilaian-penilaian ahli. Tafsir. Tafsir yang menentukan bahwa menista itu seperti apa? Kemudian terkait dengan agamanya itu seperti apa? Dengan demikian, kalau sampai pada suatu penistaan, berarti kan merendahkan martabat, merendahkan agama, ini memang suatu yang sangat, apa ya, suatu yang sangat bahaya sekali. Karena potensi... Prof, kalau misalkan ahli kan sudah diperiksa, kemarin 10 masuk ahli di dalamnya. Terus, terlapor juga mengakui soal video itu, bukti juga sudah ada. Tapi, tersangka belum ditetapkan nih Prof. Apa yang Anda lihat dari sini? Ya, memang dalam perkembangan seperindik itu ada seperindik umum dan seperindik khusus. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, masih menentukan sekali. Jadi, ketingkat hati-hatian Baris Krim, dalam hal bukti cukup, belum menentukan tersangka. Tapi, sebetulnya, dalam hati Baris Krim, pertanyaan gini, Mas Brahim, kan, terlapornya satu, kan gitu loh. Mosok, ada tersangka yang lain. Kan gitu kan? Ini saya kira hati-hatinya Baris Krim untuk menentukan sebagai bentuk asas praduga tak bersalah. Sehingga tidak terburu-buru menentukan tersangka. Walaupun saya yakin, Baris Krim sudah tahu bahwa tersangkannya adalah PJ. Karena yang telapornya hanya yang bersangkutan, bukan orang lain. Baik. Ini tapi bagaimana, Prof? Penistaan agama. Jadi, membedakan antar personanya PJ, Panjiku Milang, dengan azaitunnya sendiri, dengan institusinya sendiri. Agar tidak salah kaprah juga ini, Prof. Ya, inilah yang pelik nanti, Mas. Karena dalam, saya sebagai orang Islam, tafsir itu nanti betul-betul jernih. Tafsir itu betul-betul akurat. Kan pandangan-pandang itu bisa berbeda. Nah, oleh karena itu sebetulnya boleh pandangan berbeda. Pertanyaan dan aspek hukum itu, adakah niat untuk menista? Adakah niat untuk terkait membelokkan aliran? Adakah niat untuk tidak mengajarkan seperti dalam suatu dalil-dalil arkuan? Bisa jadi. Ini yang dikutir nanti para ahli yang bersangkutan. Oleh karena itu, di sini, ahli yang disampaikan oleh Bariske betul-betul juga komprehensif. Selain ahli dari MUI, mungkin juga ahli-ahli dari perguruan tinggi. Yang mempunyai kredibil keahlian tafsir yang cukup luas. Nah, Prof, selain tadi pidana umum penistaan agama, tapi juga muncul saat ini soal dugaan aliran dana yang mencurigakan nih, Prof. Bagaimana nanti konstruksinya mengkorelasikannya antara dua ini, Prof, menurut Anda? Ya, ini tidak pidana tersendiri. Jadi, ada dua tidak pidana. Satu delik umum tentang penistaan, satu delik khusus. Yang terkait dengan ternyata ada rekening yang sangat luar biasa, 256 atas nama Pak Panci. Kan gitu kan? Dan 30 atas nama institusi. Yang menarik itu sebetulnya kalau banyak sih oke lah. Jumlahnya berapa dulu? Kan gitu loh. Jumlahnya berapa? Karena ini kan suatu apa ya? Suatu privat. Privat yayasan. Yayasan. Mungkin juga banyak rekening yang tidak aktif. Bisa. Kita banyak baru jumlah kan? Oleh karena itu seyogianya juga Kemenko Program juga segera menyampaikan berapa dari rekening itu nilainya? Fantastis atau tidak? Kalau itu fantastis berarti angka 256 yang atas nama Pak Panci betul-betul mencurigakan. Kan dalam suatu delik keuangan itu kan suatu delik yang tidak selaras dengan jabatan dengan seseorang dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki. Baik. Gitu waktu itu. Baik. Prosesnya saat ini tengah berlangsung baik pidana umum ataupun juga tadi soal temuan dugaan aliran dana mencurigakan. ditunggu juga tentunya. Terima kasih Prof. Hibnu Nugroho untuk kemandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Mas. Usai jadal setelah kami kembali dengan informasi Brigjen Endar Priantoro Penyidik KPK yang sempat dicopot oleh Ketua KPK Firly Bahuri akan kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidik